Intro Satres narkoba Polresta Besmedan yang dipimpin Wakasat Reskrim Satuan Narkoba Polresta Besmedan, Kompol Daniel Marinduri kembali lagi berhasil mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkoba. Berkat laporan dari masyarakat, pihak kepolisian Polresta Besmedan berhasil mengakukan penangkapan terhadap tersangka SR alias S dan HM. Keduanya ditangkap polisi saat sedang berada di ruangan dapur rumah yang terletak di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Medan Petisah, Sumatera Utara. Dari hasil penggerbekan terhadap tersangka, polisi menemukan 10 bungkus plastik yang berisikan 1000 butir pil yang diduga narkoba jenis ekstasi. Dari kedua tersangka, polisi juga berhasil menyita sejumlah 2 kg narkotika jenis sabu yang diduga akan diedarkan di daerah Medan. Kapolresta Besmedan Kombes Pol Dadang Hartanto didampingi wakasat narkoba Polresta Besmedan Kompol Daniel Marinduri dan kanit 2 satres narkoba Polresta Besmedan Ibtu Nur Istiono memberikan keterangan resminya di Mampolresta Besmedan terkait keberhasilan tim satres krim narkoba Polresta Besmedan dalam mengungkap kasus tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.